Intro Selamat jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya selam Salam jumpa juga buat Siapapun yang bisa mengakses Diskusi kita lewat Berbagai platform media sosial Kita akan diskusi Dalam tema Konteks dan praksis pembinaan Ideologi Pancasila Nah bersama kita sudah Hadir sejumlah Narasumber yang Tentu saja sangat kompeten Berbicara tentang ideologi Pancasila Ada Prof Panut Mulyono Rektor UGM Terima kasih Selamat siang Pak Usman Serta para pemirsa Yang saya muliakan Kemudian Ada Dr. Samlan Ahmad MPD Rektor IIN Ternate Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sekarang posisinya ada di Ambon Ya Pak Samlan Yang berikutnya Dr. Bayu Dwi Anggono Ya Dr. Bayu Dwi Anggono Ya Assalamualaikum Pak Usman Dan seluruh narasumber lainnya Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ada Ada juga Prof Agus Budiono Ya Prof Agus Budiono Assalamualaikum Selamat siang Terima kasih Terima kasih kesediaan Bapak-bapak narasumber Untuk berdiskusi Hari ini Sekali lagi temanya Konteks dan praksis Ideologi Pancasila Saya akan Keprof Panut dulu Ya Ketika kita bicara soal Konteks Dan praksis Itu Kurang lebih Maknanya adalah Ada urgensi Begitu ya Ada urgensi Ada konteks Ya ada konteks Kemudian ada praktik Yang harus Segera kita Lakukan Ya Terkait dengan Ideologi Pancasila Terkait dengan Pembinaan ideologi Pancasila Pancasila Ya Nah kira-kira Prof Panut Ya Konteks atau Urgensi apa sih Yang membuat kita Harus Betul-betul ya Urgensi Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila Di Indonesia Silahkan Prof Panut Ya Saya dengar juga Akan ada presentasi ya Nanti kita Coba lihat Iya Mungkin kalau Tidak presentasi juga Gak apa-apa Tapi kalau mau ditayangkan Juga Gak apa-apa Tapi Saya akan menyampaikan Langsung Menanggapi Apa yang disampaikan oleh Pak Usman lah Gitu ya Terkait dengan Konteks Tualitas Dan praksis Pembinaan ideologi Pancasila Itu Yang saya berhormati Para narasumber Sahabat-sahabat kami Juga Pak Usman Serta tentu Para hadirin Pemirsa yang Kami muliakan Ya Terkait Pancasila Bahwa Pancasila ini Merupakan Sistem Nilai Pilsapati Yang terbaik Yang kita miliki Kemudian Pancasila Merupakan Sistem Nilai Fundamental Dan Pancasila Sekaligus Sebagai Dasar Negara Dan Pancasila Harus Sebagai Sumber Hukum Ya Dari Segala Sumber Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Nah Oleh karena itu Karena pentingnya Pancasila Bagi bangsa Ini Maka Kita harus Secara Terus Menerus Membangun Kesadaran Ber Pancasila Pancasila Harus Diketahui Dan dipahami Oleh seluruh Generasi Bangsa Pancasila Harus Dijunjung Tinggi Dan Diamalkan Dan Pancasila Harus Dibudayakan Dan Diaktualisasikan Nah ini Aktualisasi Itu yang Maksudnya Adalah Kontekstual Dengan Persoalan Persoalan Bangsa Lalu Agar Kesadaran Berpancasila Ini Terjaga Dari Generasi Ke Generasi Maka Menurut saya Harus ada Lembaga Khusus Yang Independen Yang Berwenang Sebagai Pembina Pengembang Dan Pembudaya Nilai Nilai Pancasila Juga Adanya Payung Hukum Sebagai Dasar Strategi Pelembagaan Dan Pembudayaan Nilai Nilai Pancasila Serta Pemerintah Dan Masyarakat Harus Mendorong Tumbuhnya Pusat-pusat Pendidikan Dan Pembudayaan Pancasila Secara Mandiri Kreatif Dan Dinamis Nah Kita Sebetulnya Telah Mempunyai Pengalaman Terkait Dengan Pembinaan Ideologi Pancasila Di masa lalu Misalnya Tab MPR Nomor 2 MPR 1978 Yaitu Tentang EK Prasetya Pancakarsa Kemudian Kepres Nomor 10 1979 Tentang Pembentukan BP 7 Lalu Tab MPR Nomor 18 MPR 98 Itu mencabut Tab MPR Nomor 2 78 Tetapi Disitu Menegaskan Pancasila Sebagai Dasar Negara Kemudian Juga Di Waktu-waktu Yang Reformasi Yaitu Kepres Nomor 85 Tahun 99 Tentang Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara Lalu Di Tahun 2017 Itu Melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tentang Pembentukan UKP PIP Yang Kemudian UKP PIP Itu Dicabut Lalu Digantikan Dengan Ini Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang BP IP Nah Lalu Dengan Berubah-ubahnya Model Pembinaan Ideologi Pancasila Di masa-masa Yang Lalu Menurut Saya Bahwa Kita Perlu Pelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila Pada tingkat Yang lebih Tinggi Yaitu Undang-Undang Itu Menurut Pandangan Saya Lalu Bagaimana Kontekstualitas Pembinaan Ideologi Pancasila Ya Menurut Saya Bahwa NKRI Ini Didirikan Dengan Harapan Kita Sudah Merdeka Bersatu Berdaulat Lalu Adil Dan Makmur Itu Cita-cita Kita Tetapi Kenyataannya Saat Ini Bahwa Kemajemukan Yang Kita Miliki Tidak Memperkuat Daya Toleransi Dan Sinergi Kekayaan Alam Yang Kita Miliki Begitu Melimpah Tidak Menghasilkan Makmuran Yang Berkeadilan Demokrasi Yang Kita Lakukan Saat Ini Tidak Membawa Pemberdayaan Dan Kedaulatan Rakyat Globalisasi Kita Tahu Bahwa Banyak Dimanfaatkan Untuk Mengimpor Ideologi Asing Juga Produk-produk Kita Yang Produk-produk Konsumtif Itu Sekarang Banjir Dari Luar Negeri Gampangannya Semacam Itu Padahal Sebetulnya Kita Mampu Membuat Kita Punya Bahan Bahunya Mengapa Itu Tidak Bisa Kita Lakukan Lalu Sistem Ekonomi Kita Yang Seharusnya Memberikan Kemakmuran Tapi Masih Menyisakan Banyak Kesenjangan Nah Hal-hal Demikian Ini Tentu Seharusnya Pancasila Itu Bisa Mengatasi Itu Semua Jadi Ketika Itu Tidak Terjadi Maka Jangan Salahkan Orang Berpikir Pancasila Tidak Bisa Mengatasi Pancasila Tidak Cocok Semacam Itu Iya Kan Nah Kemudian Juga Pak Usman Dan Bapak Ibu Indonesia Terdiri Atas 17.504 Pulau Kemudian 1.340 Suku Bangsa 742 Bahasa Daerah 6 Agama Besar Nah Nah Ini Keberagaman Ini Merupakan Hal Yang Tentu Sebetulnya Merupakan Rahmat Dari Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanallah Tapi Kondisi Ini Betul Betul Rawan Konflik Ketika Tadi Kesenjangan Masih Ada Keadilan Tidak Dirasakan Dan Lain-lain Karena Dengan Berbagai Variasi Ini Ketika Nanti Ada Kecemburuan Kecemburuan Merasa Tidak Adil Merasa Tidak Setara Dan Lain-lain Ini Tentu Membahayakan Maka Dari itu Menurut saya Adalah Pancasila Ini Yang harus Betul-betul Di Ijawantahkan Betul-betul Diaktualisasikan Jangan Hanya Sebagai Cerita-cerita Tekstual Saja Tetapi Harus Di Implementasikan Pada Kehidupan Sehari-hari Yang Lalu Bagaimana Implementasi Atau Praksisnya Kecuali Tadi Sudah Jelas Pada Bagaimana Kita Mengejauhantahkan Melaksanakan Pancasila Pada Kondisi Kondisi Yang Tadi Tetapi Menurut saya Paling tidak Ada Tiga Bidang Utama Yang Harus Kita Benahi Yaitu Bidang Pendidikan Artinya Bagaimana Bahwa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Itu Harus Secara Nyata Membangun Atau Melakukan Pendidikan Pancasila Ini Di Setiap Jenis Pendidikan Setiap Jenjang Pendidikan Dan Semua Jalur Pendidikan Harus Ada Pendidikan Pancasila Kemudian Di bidang Legislasi Pemerintah Dan DPR Itu Dalam Menyusun Peraturan Perundang Undangan Sejak Tahap Persiapan Sampai Dengan Pembahasan Dan Persetujuan Akhir Itu Harus Melakukan Persambungan Dengan Nilai-nilai Pancasila Jadi Pancasila Ini Tidak Boleh Lepas Dari Semua Perundang-undangan Yang Ada Di Indonesia Juga Menjadikan Nilai-nilai Pancasila Sebagai Pengendali Kualitas Produk Legislasi Stantif Begitu Ya Dalam Nilai-nilai Pancasila Dan Ada Keberanian Membebaskan Diri Dari Tradisi Penegakan Hukum Yang Bersifat Legal Positik 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 Dengan Mengembangkan Paradigma Hukum Progresif Sehingga Harapannya Bahwa Pancasila Ini Betul-betul Terimplementasikan Nah Sebagai Informasi Pak Uslan Sedikit lagi Bahwa UPM Melalui Pusat Studi Pancasila Mengembangkan Fora Pemeriksaan Regulasi Atau FPR Yaitu Sebuah Program Untuk Mengaudit Kepatuhan Atau Audit Of Compliance Dari Pancasila Di Segala Produk Hukum Yang Ada Di Indonesia Artinya Dengan Instrumen Yang kita Buat Bahwa Nanti Pasal-pasal Dalam Sebuah Peraturan Atau Perundang-undangan Ini Menyimpang Atau Tidak Dari Nilai-nilai Pancasila Ini sedang Kami kembangkan Di Universitas Kejahmada Nah Kalau Waktunya Sudah Habis Di Stop Saja Sudah Pak Esman Karena Banyak Yang Lain Sangat Komprehensif Jadi Kalau Boleh Saya Sedikit Mengulang Begitu Jadi Ada Konteks Ada Urgensi Yang Sangat Penting Sehingga Kita Harus Mengimplementasikan Pancasila Antara Lain Misalnya Kondisi Kemajubukan Bangsa Indonesia Yang Memerlukan Pemersatu Kemudian Juga Cita-cita Mencapai Masyarakat Dan Makmur Itu Juga Urgensi Bagi Penerapan Atau Implementasi Nilai Pancasila Dan Untuk Itu Dibutuhkan Semacam Penguatan Pelembagaan Atau Institusionalisasi Lembaga-lembaga Seperti BPIP Kemudian Penegak Hukum Tadi Pak Panut Sempat Menyinggung Nah Saya Ingin Beralih Ke Dokter Samlan Rektor Universi Rektor UIN Rektor IIN Ternate Belum UIN Ya Pak Insyaallah Didoakan Doakan Bersama Ini Supaya Menjadi Universitas Amin Nah Kalau Di daerah Sendiri Dokter Samlan Itu Seperti Apa Kondisinya Konteks Konteksnya Urgensinya Supaya Ya Penting Sekali Untuk Mengimplementasikan Nenilai Pancasila Di daerah Iya Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Terlalu kami perguruan tinggi kegembangan Islam negeri ada sekitar 22 itu MOU dengan BPIT. Nah terkait dengan MOU ini ada beberapa langkah-langkah yang akan kami tumpu untuk memperkuat BPIT ini. Sebagai bagian dari penguatan terhadap tidak hanya hal-hal yang sifatnya sosial tapi juga masuk ke dalamnya dengan moderasi beragama. Kita tahu persis bahwa memang akhir-akhir ini upaya pembenturan agama antar agama, agama dengan budaya dan sebagainya agama itu simbol-simbol tertentu yang dibentukan dengan pemerintahan dan sebagainya. Ini kan sifatnya masif dan agak mengangat gitu ya. Kita hampir tidak bisa lagi ya agak frustrasi lah ya. Ya banyak konten-konten yang sebenarnya itu tidak perlu dilakukan. Apalagi yang terakhir ini ya kebetulan saya ini juga sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Tara. Nah ini juga ada sebagian mengatakan bahwa BPIT itu adalah hubal. Ya berhala gitu ya. Nah ini waduh saya juga diri juga ini. Ya kan masing-masing punya pendapat ya. Tetapi saya melihat ini bahagian. Negara ini itu Presiden diberikan mandat, amanah. Lalu Presiden itu dia dengan gayaannya luar biasa bagaimana bisa mengembangkan bangsa ini dari ideologi, pengaruh-pengaruh paham, transmasional sebagainya, dan mahasiswa Indonesia yang susah sekali kita membentuknya. Karena itu kita perlu kuat, Presiden memperkuat Pancasila ini dengan pembentuk BPIT. Itu suatu hal yang wajar dilakukan. Ya saya kira konteks ini Presiden siapapun ya kalau dia menghadapi ini maka langkah-langkah ikhtiarnya pasti tidak dilakukan. Nah salah satu langkah ikhtiar dari Pak Presiden adalah pembentuk BPIT ini. Nah saya melihat kalau dari tujuan didirikannya BPIT, salah satunya adalah mengembangkan arah kebijakan pembinaan dan yang seterusnya itu juga-juga menyusun peta jalan pembinaan. Nah saya kira ini hal yang menarik ini. Karena itu perbuatan tinggi dalam hal ini hadir untuk bisa mengaktualisasi ke ini. Apalagi perbuatan tinggi ditanyikan banyak sekali kita punya desa-desa pembinaan. Desa-desa pembinaan ini menjadi salah satu sorong terdepan. Di samping kegiatan berkelihan di kampus, di akademik, tapi yang lebih menarik adalah ketika desa pembinaan ini yang menjadi sorong terdepan untuk mengimplementasikan nilai-nilai pembinaan. Saya jujur dan percaya bahwa Maluku Utara itu kalau mau dilihat bahasanya hampir satu desa itu satu bahasa. Satu desa menuju desa yang lain itu berbeda bahasa. Dan dapat dibayangkan kalau pembersatunya bukan Pancasila, pembersatunya karena agama, maka pasti benturan-benturan itu akan kita lalui. Karena itu saya kira ihtiar negara ini untuk bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu di tengah-tengah masyarakat. Terutama di kalangan akademik di kampus, ini hal yang paling menarik untuk kita tunggu ya gitu ya. Dan kita bersatu sama-sama untuk mengembangkannya. Mungkin kasus ya, mungkin Pak Rektor, saya kira di kampus, terutama di Ayantar Nafir. Ini hal yang menyedihkan juga. Dulu kalau kita masuk kuliah itu kan, Pancasila, Udah-Undang itu kan, oh sudah hafal di Udah Pancasila itu. Sekarang, mereka susah menghafalnya. Mungkin, karena juga berbalik-balik. Apalagi mau Udah-Undang berlima, susah sekali. Nah, di sana kalau kita mau lihat kegiatan akademik, ya, tetapi di sana bermunculan berbagai macam paham. Paham ini tidak bisa diselesaikan, kecuali dengan satu ikatan, sesuatu yang membuat, yaitu Pancasila. Nah, contoh misalkan, di sana kita bisa melihat ada saudara-saudara yang ekstrim kanan. Nah, gitu ya, yang pahamnya, ya, mengatakan orang lain yang tidak bisa paham dengan dia, Afir, takut, yang harus diperangi, gitu kira-kira. Tapi, di sisi-sisi itu, di lorongan terlihat itu, diskusi-bukusi kecil, maka menampakkan dirinya, banyak sekali yang diskusi terkait-terkait dengan paham marxisme. Mereka sering mengkolaborasi, membaca buku-buku terkait dengan Tan Malakan, sebagainya. Dan buku-buku yang mengarah kepada marxisme. Nah, ini cukup disayangkan, ya. Potensi ini terbelah di kampus. Kalau ini kita tidak wajah antahkan di tengah-tengah di kampus itu, yang satunya adalah Pancasila, maka akademi kita itu terganggu. Karena itu saya bersyukur dengan MUU ini, harapannya adalah cepat sekali harus dilakukan. Ya, nah, jadi saya tidak sama sekali memandang, apalagi mengatakan bahwa, wah, ini BPP ini berubah terhadap baru. Ya, kita tidak bisa melakukan itu. Saya kira bukan itu yang menjadi persoalan. Kita rindu ini. Nah, Pancasila ini kan, kalau tadi penjelasan-penjelasannya, dalam Islam itu kan kita tahu bahwa ini adalah kesepakatan. Ya. Pancasila itu salah satunya adalah uduran hadis, yang satunya adalah pemerintah. Itu tali-tali Allah. Begitu kira-kira. Tak ala kamu kepada Allah, tak ala kepada Rasul, tak ala kamu kepada pemerintah. Itu bagian dari tali-tali Allah. Begitu kira-kira. Ketika pincas-pancasila sebagai dasar kita untuk yang sangat mengarah kepada proses perpercayaan bangsa, maka kita berpegang kepada Tadak Allah ini. Dan saya kira di agama dinah saat itu, ya, Rasulullah SAW menentukan ketika berada di Madinah dengan komunitasinya umat yang begitu banyak, tetapi salah satu yang ditujurkan bukan Al-Quran, tetapi yang ditujurkan adalah di agama dinah. Ini bukan persis, sama seperti Pancasila yang hari ini kita hubungkan sama-sama. Oleh karena itu, saya kira, Bapak-Ibu sekalian, saatnya lah Pancasila itu harus di implementasikan. Alhamdulillah mungkin kalau aku singkat juga, kalau DGM sudah lama di Pancasila, ya, mungkin ya yang kami belum, ya. Mudah-mudahan aku singkat kami akan adakan itu. Ya, dalam rangka untuk menurutkan Pancasila ini di tengah-tengah masyarakat. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, tidak banyak, tetapi saya berharap, ya, dengan adanya komunikasi ini, dan terjalin komunikasi ini, tidak hanya sebatas zoom ini saja, jauh dari itu adalah, kita mencoba untuk mengimplementasikan Pancasila ini di tengah-tengah masyarakat. Saya tidak terlalu pusing dengan polemik terkait dengan Undang-Undang HIB, jadilah-jadilah, itu kan sudah berlalu. Kami dari MUI juga menolak secara tegas, ya. Tetapi, ketika itu kita menolak secara tegas, lalu ada jalan-jalan keluar kompromi. Dan hidup itu kompromi, tidak bisa kita memaksakan. Gitu kira-kira. Tidak bisa kita memaksakan kehendak kita secara penuh. Dan kita mengatakannya, kita malah benar, tidak bisa. Kita harus ada jalan-jalan kompromi. Jalan-jalan komprominya adalah, mungkin, ya, mungkin, Undang-Undang terkait dengan Profes, ya, terkait dengan BPIP ini itu, ada di dalamnya, muhatan yang mungkin itu tidak bisa mengambil haknya MPR, ya, kita buang itu, ya. Kita buang untuk, misalkan, di sana juga ada terkait dengan untuk menyusun gara-gara besar luar negara. Ya, luar-gara besar kontestil. Itu kan mungkin kewenangannya MPR. Tetapi, terkait dengan implementasi pembinaan dan sebagainya, dan menyusun peta jalan pembinaan, saya kira ini adalah hal yang menarik. Ya, untuk BPIP untuk menimplementasikannya. dan ini semuanya bisa bagus, bisa konsen, kalau kita dialogkan, ya, kalau kita dialogkan secara baik-baik. Dengan mengumpulkan potensi anak bangsa, sehingga bangsa ini tidak terbecah, karena hal-hal yang kita ingin, yang tidak perlu kita bercakap. Saya kira berikan untuk selenggara, nanti kita dipercayaan selanjutnya. Oke, selamat datang, wa'alaikumsalam, 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 wa'alaikumsalam. Itu adalah Pancasila, dan lembaga pendidikan tinggi harus juga berkontribusi, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kira-kira seperti itu. Nah, saya mau ke Dr. Agus, sorry, maaf, ke Dr. Bayu dulu ya, Prof Agus ya, ke Dr. Bayu Dwi Anggono, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jember, Mas. Oh, sorry. Maaf, aduh, karena alumni. Kita pernah jumpa di Jember beberapa waktu dulu, Dr. Bayu. Nah, jadi, kalau menurut kajian dari Dr. Bayu di lembaga Pusat Pengkajian Pancasila, itu seperti apakah kondisi implementasi atau pemahaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat Indonesia, terutama generasi muda? Adakah studi atau riset tentang itu? Silahkan, Dr. Bayu. Terima kasih, Mas Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagiang. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati seluruh narasumber dan seluruh pemirsa sekalian, bahwa tadi menarik, sebenarnya sudah disampaikan oleh Prof. Panut, kemudian Pak Salman tadi juga sudah, Pak Salman sudah menyampaikan juga dari berbagai kondisi yang juga basisnya dari kajian-kajian di pergeruan tinggi begitu. Saya ingin memulainya begini, ketika Pancasila itu sudah kita sepakati sebagai dasar dan ideologi negara, tentu kita ingin Pancasila itu menjadi the working ideology, ideologi yang bekerja, bukan ideologi yang statis, karena pada dasarnya Pancasila adalah lifestyle dinamis, bintang pemandu yang akan memandu kehidupan seluruh bangsa dan negara, dan begitulah. Menjadi sebuah ideologi yang bekerja, itu membutuhkan tiga syarat bagi Pancasila. Yang pertama adalah, Pancasila harus diyakini rasionalitasnya atau kebenarannya, yang dalam ilmu filsafat kita sebut sebagai logos, begitu ya. Yang kedua kemudian, Pancasila harus dimengerti, dipahami, dan dihayati oleh seluruh bangsa Indonesia, patos, begitu ya. Yang ketiga, baru kemudian Pancasila dipraktekkan dalam kehidupan, etos. Dalam konteks ini, kita akan mengukur, sampai saat ini, yang kita belum bicara Pancasila dalam tindakan, ketika kita bicara Pancasila, dia sebagai sesuatu yang diyakini rasionalitasnya, kebenarannya, kemudian diketahui, dimengerti, dan difahami. Ada beberapa kajian, atau survei yang saya kutip di sini, tentu survei-survei ini juga dilakukan dengan metode yang sudah pasti, begitu ya. Saya ingin mengatakan begini, tahun 2005, itu pernah ada survei dari LSI, Dini J.A. Misalkan, di sana mengatakan bahwa publik yang pro Pancasila, itu masih di angka 85,2 persen. 13 tahun kemudian, begitu ya, 2018, publik yang pro Pancasila, itu menurun, menjadi 75 persen. Artinya, dalam waktu 13 tahun, ada 10 persen penurunan kepercayaan publik kepada Pancasila, begitu. Kemudian, survei CSIS pada 2017, terhadap generasi milenial yang ditanyakan oleh Mas Usman tadi, 90,5 persen generasi milenial tidak setuju jika Pancasila diganti sebagai dasar dan ideologi negara kita. Tapi, terdapat angka 9,5 persen, itu mereka setuju jika Pancasila diganti dengan ideologi lainnya, ideologi kilafaisme, dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Kemudian, bagaimana dengan di kalangan aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil kita yang harusnya berada di garda depan dalam konteks implementasi Pancasila dalam tindakan, kan begitu. Ternyata, ditemukan angka yang menurut saya bukan main-main. 19,4 persen pegawai negeri sipil kita tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Ini kan tentu sangat mengkhawatirkan publik secara umum kepercayaan kepada Pancasila menurun, generasi milenial ada angka hampir 10 persen kemudian setuju Pancasila diganti, dan PNS yang harusnya berada di garda depan dalam implementasi Pancasila, 19,4 persen setuju jika diganti dengan ideologi-ideologi lainnya. tentu saya mengatakan bahwa ini bukan fakta yang main-main. Ini adalah sebuah kondisi yang ada di sekitar kita. Kita sudah sering melihat dalam berbagai tayangan pemberitaan yang juga dilakukan oleh media Indonesia banyak sekali justru yang kemudian ingin mengganti ideologi Pancasila ini. Dan saya pikir itu adalah sebuah kesalahan yang terstruktur sistematis begitu ya. Karena apa? Karena ketiadaannya model pembinaan ideologi Pancasila sejak tahun 1998 sampai dengan 2018. 20 tahun kita mengalami kekosongan pembinaan ideologi Pancasila yang dilakukan dengan terencana, terpadu, terkoordinasi. Memang betul mungkin dilakukan pembinaan ideologi Pancasila dalam berbagai model oleh masing-masing sektor. Tapi sebuah pembinaan ideologi Pancasila yang terencana, terpadu, terkoordinasi, begitu ya, tersinkronisasi, itu yang kita tidak lakukan. Apa penyebabnya? Karena tadi, seperti dikatakan oleh Pak Panu tadi, bahwa ketika P4 itu dicabut pada tahun 1998, ketika BP7 itu dibubarkan pada tahun 1999, ketika kemudian mata pelajaran Pancasila itu hilang dari kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, kita kemudian sengaja membiarkan, dalam tanda kutip, Pancasila itu dalam pasar bebas. Semua orang boleh menafsirkan Pancasila. Semua orang diperkenankan untuk kemudian melakukan pandangan-pandangan pribadinya dari Pancasila, tanpa kemudian negara mengambil peran untuk turut serta dalam konteks pembinaan ideologi Pancasila. Hal ini yang kemudian kita sebut terjadi kekosongan pembinaan ideologi Pancasila yang terencana tadi. Padahal dimanapun, saya ingin membandingkan Mas Usman, gerakan pramuka saja itu pembinaannya diatur bagaimana dia terencana, terkoordinasi, dan terpadu. Ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Saya bacakan di sini. Di sini disebutkan pendidikan pramuka adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Di sini dijelaskan bagaimana model gerakan pramuka itu dilakukan. Ada yang namanya pendidikan latihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian kepramukaan, permainan yang berorientasi pada pendidikan dibentuk lembaganya, kuartir nasional yang diatur dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka. Bicara pembinaan perpustakaan, bagaimana meningkatkan minat baca agar orang kemudian gemar membaca, memperluas lawasan dan pengetahuan. Dibuat Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Diatur di sana ada namanya perpustakaan nasional. Apa tugasnya? Melakukan pembinaan, pengembangan evaluasi dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan, mengembangkan standar bagaimana pembinaan perpustakaan. Kearsipan juga demikian. Undang-Undang 43 2009 tentang kearsipan. Ada lembaga arsip nasional Indonesia. Tugasnya apa? Membinah kearsipan nasional. Jadi bisa dibayangkan ketika hal-hal yang menurut kita itu adalah turunan dari Pancasila, itu diatur pembinaannya, perencanaannya, arah pembinaannya, lembaga yang melakukan, jaminan pendanaannya, bagaimana koordinasi, gotong-royongnya, kebersamaannya, bagaimana peran lembaga-lembaga negara. Ketika itu tidak diatur tentang pembinaan ideologi Pancasila, menurut saya kita sedang bermain-main dengan membuka peluang yang pada akhirnya tadi, mungkin saja pada akhirnya kita akan semua setuju Pancasila itu akhirnya diganti. Kenapa? Karena pada akhirnya tidak ada orang yang akan lagi tahu tentang Pancasila. Karena tidak ada upaya untuk melakukan pembinaan di dalamnya. Nah, ketika 2018, tadi sudah disinggung, pemerintah mulai terbangun dari, saya pikir terbangun dari kondisi ini dengan kemudian membuat perpres nomor 7 tahun 2018 tentang badan pembinaan ideologi Pancasila. Yang artinya, politik hukum pemerintahan Presiden Joko Widodo menyadari betul tidak bisa kemudian pembinaan ideologi Pancasila diserahkan pada mekanisme pasar bebas di mana penetrasi media sosial demikian pesatnya, di mana setiap orang sekarang bisa mengakses media sosial, bisa membuka konten-konten yang di dalamnya ideologi selain negara bisa masuk komunisme, kemudian liberalisme, kilafaisme, ekstimisme, dan lain sebagainya. Tentu kemudian negara harus hadir sesuai dengan janjinya dalam pembukaan undang-undang dasar. Maka lahirlah perpres 7 dari 2018 dengan dasar bahwa oke, kita hadirkan kelembagaan ini. Tapi ada problem kemudian. Kalau dengan perpres dalam prakteknya tentu akan sangat menyulitkan. Kenapa? Karena yang dikoordinir ini lembaga-lembaga negara yang sudah diatur terlebih dahulu dengan undang-undang. Bagaimana BPIP bisa mengkoordinasikan lembaga di lingkungan eksekutif, lembaga di lingkungan legislatif, yudikatif dalam kontek bersama-sama untuk kemudian bagaimana kita melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Lembaga-lembaga di lingkungan pemerintah mayoritas diatur dengan undang-undang. Ada hampir 55 lembaga nonstruktural yang itu diatur dengan undang-undang. Saya bisa menyebutkan Dewan Insinyur Indonesia, Konsil Tenaga Keperawatan, Konsil Tenaga Kesehatan, Komite Profesi Akuntan Publik, Komite Akreditasi Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, dan lain sebagainya. Termasuk 18 mungkin kemarin juga itu yang diatur dengan kepres, kan bisa kemudian dibubarkan karena memang dikepres. Tapi ini nggak bisa, ini lembaga-lembaga yang diatur dengan undang-undang. Apa problemnya? Ada empat kalau diatur dengan perpres. Yang pertama, hambatan koordinasi dan sinkronisasi. Tentu level BPIP ini adalah lembaga level 4. Lembaga level pertama itu yang diatur dengan undang-undang dasar. Level 2 itu yang diatur dengan undang-undang. Level 3 dengan PP. BPIP ini lembaga level 4. Apa wajar kita menempatkan lembaga yang mengatur terkait dengan koordinasi pemilihan ideologi Pancasila itu di level 4. Kemudian yang kedua, payung hukum BPIP dengan perpres justru rentan menempatkan BPIP kembali seperti masa lalu. Bagaimana BPIP itu ketika menjadi diatur dengan kepres, ruang diskresi presiden terlalu luas di sana. Presiden bisa mengatur BPIP sesuai selera presiden. Ini tentu berbahaya. Harusnya pembinaan ideologi Pancasila itu adalah konsensus seluruh masyarakat Indonesia bagaimana model pembinaan ideologi Pancasilanya. Yang terakhir, kalau kita bicara tadi soal kelemahan diatur dengan perpres adalah tanpa kita mengatur dengan undang-undang, kita nggak bisa nih partisasi masyarakat. Bagaimana model pembinaan ideologi Pancasila yang tidak endokrinatif, yang sifatnya tidak akan mereplikasi BP7, bagaimana pembinaan yang kita edukatif, yang partisipatif, akuntabel, sesuai dengan kontek negara hukum demokratis, perkembangan generasi saat ini. Ruangnya jadi undang-undang. Semua bisa berdialog, mengatur bagaimana model pembinaan kita agar tidak kembali seperti masa lalu. Dan yang paling utama adalah agar pembinaan ideologi Pancasila tidak menjadi selera penguasa. Kalau dengan perpres, ganti presiden, bisa ditiadakan BP-IP. Kan di presiden lagi bisa muncul lagi. Apa iya Pancasila itu milik resim tertentu. Bagi saya adalah Pancasila melirik seluruh bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih. Menarik, Dr. Bokong Anggono. Jadi dari sisi praksis ataupun fakta bahwa memang ada problem dalam penghayatan ataupun implementasi di dalam Pancasila. Angkanya tadi sudah disebutkan berdasarkan sejumlah survei. Dan dari situ kemudian Dr. Bayu menyampaikan pentingnya keberadaan satu lembaga untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila di Indonesia. Sebelum saya ke Pak Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPRRI, saya ingin ke Profesor Agus Budiono. Nah, Profesor Agus ini disebutkan ikon ya Pak ya, ikon Pancasila. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi memang BPIP beberapa waktu lalu menyeleksi ya, menyeleksi orang-orang yang diusulkan oleh masyarakat untuk kemudian menerima katakanlah penghargaan sebagai ikon Pancasila. Mereka ini adalah orang-orang yang dianggap aktif ya, atau berkontribusi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kira-kira seperti itu. Prof Agus nanti tolong dikoreksi kalau saya salah. Prof Agus mungkin bisa diceritakan apa yang sudah Prof Agus lakukan ya, dalam mengimplementasikan Pancasila itu. Kira-kira seperti itu. Prof, silakan Prof. Oke, baik. Terima kasih Pak Usman. Dan Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu yang mengikuti melalui berbagai platform channel. Jadi, ya, jadi kita mempunyai keperhatianan yang sama tadi ya, dengan dengan angka tadi yang disebutkan oleh Pak Bayu ya, dua puluh persen hampir tadi ya, Pak Bayu ya, ASN yang masih mempertanyakan ideologi Pancasila. Betul ya, Pak Bayu ya? Betul, betul, sementara sama empat ya, 20 persen. Kemudian, satu lagi, ini yang juga kita patut khawatir ini. Sepuluh persen dari kelompok milenial ya. Nah, ini kita patut patut concern ya, gitu ya. Jadi, artinya di kampus, di dunia UMN, di industri, terupanya ada angka seperti itu ya. Sebagai saya ini big questions gitu ya. Saya akan membagi untuk membantu itu ya. Saya berhubungan 10 tahun di Amerika, 8 tahun di Korea, Pak Usman. Jadi, saya mengamati dua negara ini dengan ideologi yang diametral kan. satu adalah kapitalis, yang satu, dari Korea ini saya mengamati China, Pak Usman. China ini kan diametral dengan Amerika, gitu ya. Dari ideologi, kita berpisah ideologi. Nah, tapi ada yang menarik, yang bisa kita tarik pelajaran. Walaupun berbeda ideologinya, keduanya mampu mencapai keberhasilan ekonomi dan kesesataraan masyarakat yang luar biasa. Nah, ini yang dulu saya bertemu dengan Pak Habibi sebelum beliau nggak ada ya. Dan beliau menceritakan bagaimana beliau sebagai seorang teknolog, seorang engineer berusaha membangun kesadaran bangsa Indonesia itu. Nah, saya sering ditanya sampai sekarang, dari kelompok milenial maupun generasi penerus, kira-kira yang ketinggalan dari kita itu apa sih? Apakah kita itu suatu saat mampu mengejar ketertinggalan dari negara-negara besar itu? Kebetulan hari ini sebenarnya adalah hari yang istimewa Bapak-Ibu sekalian. mungkin banyak yang lupa 51 tahun yang lalu manusia pertama itu menginjak bulan. Itu ya. Itu adalah 51 tahun yang lalu itu tanggal 20 Juli 1969. Pertanyaannya Indonesia ada di mana dalam peta itu? Nah, saya ingin mengarisbawahi bahwa bangsa-bangsa besar dunia yang saya hidup di dalam hidup itu orang-orang bekerja, mendapatkan penghasilan, bar pacar, dan semua sistem yang ada di situ. Saya menyelami itu ya. Saya mencarat ciri khas. Dijirikan dengan keyakinan pada ideologi yang dipilihnya. Sesuai dengan kesejarahan dan local wisdom-nya masing-masing. Jadi, menangnya Amerika dan Cina itu mereka sudah tidak ribet lagi. Tidak ada yang apa ya, berbuat sesuatu yang sebabnya mempertanyakan ideologinya. It's done. It's already done. Itu sudah di sana. Begitu ya. Sekarang yang dibicarakan bagaimana itu mengejar hegemoni ekonomi dunia. ini persaingan di antara dua negara di daya ini kalau kita lihat wah luar biasa. Nah, itu baru 20-30 tahun yang lalu itu GDP-nya sama. Beberapa tahun lagi itu akan menyalip Amerika. Karena apa? Tidak ada pertanyaan lagi. Tapi kalau dibuat tadi, dibuat poll tadi, tidak. Ada, itu 20% mempertanyakan gimana ini kita harus berubah ideologinya. Itu memperkeruf barisan itu. Jadi kalau di kelas itu membuat keributan di kelas. Bagaimana kelas mau bersaing dengan kelas unggul yang lain kalau komponen-komponen kelasnya tidak kompak. Nah, ini kalau saya ditanya kira-kira apa ya dalam aplikasi sehari-hari. Kalau menurut saya ada dua hal yang organ yang perlu dilakukan oleh semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu ABGCN Academic Business Government Community and Media. Itu harus kompak. Kalau enggak ya kapan gitu. Kita kompit dengan Amerika, kompit dengan Cina. Mereka itu sudah sangat pesat sekali. Tahun 69 51 tahun yang lalu mendarat di bulan yang sekarang dibicarakan Pak. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di dunia ini? Ini di Bumris Program. Jauh bukan kita Pak? Ya. Nah, kita lebih jauh lagi kalau kita tidak menyelesaikan PR-PR masalah tadi ideologikannya. Jadi, yang pertama yang harus dilakukan dan ini saya melakukan porsi saya mungkin hampir setiap minggu saya mempunyai forum seminar yang intinya satu, memberikan kesadaran mengenai kebangsaan. saya juga mempunyai forum diskusi yang temanya kebangsaan. Isinya anak-anak muda, isinya dari kalangan universitas, dari kalangan industri, dari kalangan ASN, saya saja berdialog di situ. Ya, menyadarkan ini, ini sudah tanda ini, awareness, meng-create awareness, menyadarkan bahwa bangsa Indonesia itu besar Pak. Itu kita itu kalau dibandingkan Korea, saya juga tinggal pantau di Korea. Korea itu secara negara, secara kapasitas ekonomi, secara barangkali institusi pendidikan, institusi teknologinya itu setara kalau Indonesia itu dengan provinsi, satu provinsi, Jawa Barat. Kebetulan Jawa Barat itu penduduknya 50 juta, Korea juga hampir 50 juta. Di sana punya industri pusat terbang, di Bandung juga ada industri pusat terbang. Di sana ada Kari, di sini kita juga di Jawa Barat ada 8. Semuanya hampir sama itu, satu provinsi aja. Nah kita ini luar biasa, kita ini hampir 20 kali lipat dari Korea, dari berbagai segi. Nah kita nggak menyadarinya ini pada pasar kita ini tergantung jenis ininya antara 7 besar dunia atau 9 besar dunia. Artinya apa? Pak kita nggak perlu pusing-pusing mikir pasar ekspor Pak. Kita memikir apa yang ada di alaman kita sendiri aja. Kita makmur gitu loh. Nah kenapa tidak? Tadi kan? Sudah diunggapkan oleh Prof. Panut tadi. Sudah cukup lengkap tadi itu. Kita belum melaksanakan tadi. Apa yang sudah ada terrumuskan dengan kalau menurut saya sangat bagus itu Pancasila itu. Very comprehensive. Kadewan sosial bisa lah itu aja. Loh kita ada kekayaan alam yang luar biasa tapi distribusinya pengelolaannya ya ya praktek bagaimana itu harus diratakan kesempatannya itu belum-belum ada itu. Ya nah misalnya di Amerika yang konon kapitalis itu orang tidak boleh terlalu besar loh Pak. Ada namanya anti-trust gitu. Anti-monopoly itu ada. Nggak boleh seseorang menguasai suatu kapital atau ekonomi yang luar biasa besar. Nah ini kita patut kita ini mengaca gitu ya. Sebenarnya value itu sudah ada tapi bagaimana prakteknya. Nah ini perlu tadi perlu program meningkatkan awareness kesadaran bahwa kita itu punya nilai-nilai itu punya dan itu juga melalui proses yang tidak pendek ya. Founding kita sudah merumuskan dengan kalau menurut saya authentic dan very original. kita harus bangga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ini saya yang melengkapi ya menurut tadi sudah komprehensif. Saya yang saya lakukan sendiri dan mudah-mudahan ini juga bisa di-amplify gitu ya. Meningkatkan literasi masyarakat. Ini juga tidak kalah pentingnya. Kita ini dalam era sudah sering saya tulis termasuk dalam buku saya. The era of information abundance. Keberlimpahan informasi. Saking berlimpahnya kita overwhelm gitu ya. Kepanjiran. Nah perlu masyarakat itu literat. Naik pemahamannya. Jadi tidak mudah dipengaruhi. Gitu. Nah kenapa? Karena Indonesia tidak beroperasi dalam ruang vakum. ada berbagai kekuatan tadi itu yang mempunyai kepentingan. Begitu ya. Nah kalau kita masih ribut masih ada 19% tadi dan 9,5% tadi yang tepuk tangan siapa Pak? Pesahing Indonesia Pak. Pak Habibi selalu menggambarkan ada tepuk tangan begini Pak Habibi. saya mengungkapkan lagi ke generasi muda itu yang tepuk tangan dari luar. Nah ini ini dua hal yang kalau saya hampir keseharian saya saya dalam dalam kuliah saya walaupun saya orang engineering saya selalu didipkan itu Pak kebangsa. Kita itu harus harus bangga gitu. Tadi ada beberapa tadi ya. Kita itu pasar kita nomor 9. Artinya kita pengembangan produk apapun itu pasar sudah di depan mata. Indonesia itu satu dari tujuh negara dunia yang bisa membuat pesawat terbang. Kenapa itu canggih Pak? Dulu saya waktu kuliah di MIT di Amerika profesor saya mengaku itu. Sebuah negara yang bisa membuat pesawat terbang itu hanya negara modern karena di sebuah pesawat terbang itu vendorsnya yang di organisasi itu 10 ribu vendor Pak. Itu hanya negara modern. Indonesia itu satu dari tujuh negara di dunia yang membuat pesawat terbang. Indonesia juga satu dari empat negara di Asia yang bisa membuat kapal selang. Saya list panjang itu. Ini yang diajarkan. Kenapa? Orang yang bisa panggap Pak. Jangan sama kita ini hanya menjadi user. Kapan kita membuat suatu platform platform yang secambih youtube atau secambih facebook atau secambih. Bukan hanya sebagai user. Nah itu. Nah ini kesadaran ini kalau menurut saya ini integrated dengan tadi Pak. Bahwa value ideologi kita dari nilai-nilai kita sendiri. Founding factors kita itu sudah sangat brilliant. Sudah merumuskan. It's done. seharusnya yang tadi angkanya Pak Bayu tadi harusnya bukan 19 tapi ya mungkin 1% menekati 0% itulah error. Margin of error. Begitu. Ini kalau kita mau maju. Nah sehingga saya setuju tadi dengan Pak-Bak-Bak sekalian tadi yang bicara sebelum saya tadi harus ada kekuatan yang serius ya. Usaha yang serius. BIP-BIP ini harus mempunyai kekuatan hukum yang tinggi sekali. Kalau di Amerika di Cina itu sesuatu yang driving semua effort dari bangsa itu. Nah mungkin nanti bisa dilengkapi ya dari Pak-Bak-Bak Narasumber yang lain kalau dari saya sementara cukup itu dulu Pak Usman nanti bisa disambung. Terima kasih. Baik Prof. Aldus luar biasa meskipun bergerak di bidang engineering seorang engineer tetapi sangat concern sekali sampai ada bikin kelompok diskusi ya Prof. Agus ya iya saya punya itu ini luar biasa tidak salah kalau Prof. Agus terpilih sebagai ikon Pancasila saya ingin ke Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung bisa mendengar saya ya Pak Ahmad Doli ya Pak Ahmad Doli RUU PIP itu sudah disampaikan ya oleh pemerintah kemarin surprise-nya kalau tidak salah sudah disampaikan juga ke DPR ya nah kira-kira seperti apa bayangannya Undang-Undang Pemindahan Ideologi Pancasila ini Pak Ahmad Doli ya apa namanya ya kemarin kan sempat terjadi kontroversi tetapi kelihatannya masyarakat sudah mulai bisa menerima ya RUU PIP ini Pak Doli bisa ceritakan seperti apa yang ada di DPR silakan Pak makasih Saudara moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum 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 Barakatuh Sampai jumpa kita semua Om Swastiastu Pak Daya Salam kembali Jikan yang saya temati Pak Sumber Pak Rektor IGN kemudian Pak Rektor Yayan Tertan TV Profesor Agus Budiono dan Saudara Bayu Buduy Anggono saya kira menarik diskusi kita pada siang hari ini berkaitan dengan tema yang sedang juga menjadi perbincangan publik jadi saya perlu menjelaskan yang pertama tentang kenologis jadi sebenarnya pada awal DPR RI di Lantik kemudian kami terbentuk alat-alat kelengkapan Dewan di Komisi 2 sudah terjadi perbincangan atau diskusi berkaitan dengan soal perlunya undang-undang yang menyangkut tentang ideologi Pandasila nah memang ini terdorong dan termotivasi dengan secara pribadi karena saya juga disertasinya tentang Pandasila jadi saya mengamati bahwa memang perbincangan tentang Pandasila di masyarakat kita ini sejak terjadinya reformasi itu mengalami apa namanya kehampaan begitu ya jadi ada kekosongan diskusi-diskusi tentang pentingnya kita memaknai secara dalam tentang Pancasila atau bahkan sebetulnya di dalam kehidupan kita sehari-hari kan mengenal Pancasila itu seperti mengenal secara formal saja atau simbolik tidak bagaimana bisa nilai-nilai itu terserap kemudian terimplementasi bahkan Pancasila itu menjadi arus utama kehidupan kita baik itu dalam kehidupan individu-individu kelompok bahkan mungkin elit-elit dan lembaga-lembaga pemerintahan dan politik nah bahkan saya menemukan di dalam riset itu orang menganggap Pancasila ini sesuatu yang given kemudian yang tidak perlu lagi dibicarakan tetapi sambil juga tidak dikenal bahkan kita mendengar beberapa tahun yang lalu kan ada fenomena baru bahwa anak-anak SD pun sudah tidak hafal lagi dengan Pancasila bahkan di pemerintahan juga banyak pekerjaan yang waktu itu tidak lagi mengenal bukan tidak mengenal tapi tidak menghafal gitu nah dan kalau kita cari atar masalah dari persoalan yang sekarang masih berkentang akan laku misalnya masih sangat rentannya konflik diantara masyarakat kita terus sampai misalnya masih banyak terjadi praktek-praktek koruptif itu sebetulnya kalau ditarik-tarik karena memang kita semua belum memaknai jatinya kita mempunyai satu ideologi yang mendrive kita untuk berlaku yang benar-benar itu punya kemampuan untuk bangsa dan negara kalau tadi disampaikan oleh Pro Agus misalnya Amerika dan Cina saya kira kan terlepas misalnya tidak sekodikifatif Pancasila misalnya Cina itu ideologinya komunis terus kemudian sekarang sudah bergeser mengandung world system atau Amerika misalnya liberalis atau kapitalis tapi paling tidak apa namanya tidak sekodikatif Pancasila tapi mereka menunjukkan sebagai masyarakat yang betul-betul cinta dan punya nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa dan negara mereka dibandingkan dengan kita misalnya yang sudah bahkan namanya muda mungkin sekarang disuka dengan bergaya kembar-kembar atau keminsiaan misalnya nah itu semua tidak terlepas memang ada beberapa tahun kita lost atau kosong sejak mulai dari 98 dari penelitian saya baru tahun 2004 sebetulnya pemerintah secara formal kembali membicarakan memasukkan kembali pembicaraan-pembicaraan tentang hidup ke Pancasila yang menjadi penting di masyarakat pada saat itu ada pidato Pak SBB tanggal penjelang satu ini mengatakan bahwa kita perlu kembali membangun national character building dengan melalui Pancasila nah kemudian berlanjutlah kembangkan ada program-program empat pilar pada saat itu kemudian berubah menjadinya empat konsensus nasional bangsa dan seterusnya nah jadi kita sempat kosong pembicaraan tentang ini nah kita punya momentum ada hikmah pada saat pemilu atma pilkada tahun 2017 di DKI Jakarta karena ada salah satu kontestan yang kemudian waktu itu mengeluarkan pernyataan dan menusik sebagian besar masyarakat tentang ini maka muncul lagi istilah Pancasila kemudian dinekat bahkan Pak mengatakan saya Indonesia saya Pancasila nah kemudian tahun 2018 sebelumnya bahwa tahun tahun itu tahun tahun 2017 dibentuklah sebuah unit kerja presiden pembinaan ideologi Pancasila nah kemudian semakin eskalatif di tahun 2017 maka dianggap bahwa pembinaan Pancasila menjadi penting diterbitkanlah sebuah perpres nomor 7 tahun 2018 yang tadinya unit kerja presiden yang menjadi badan pembinaan Pancasila nah tugas dari badan pembinaan Pancasila ini saya kira cukup luas kalau dilihat dari isi perpres sebetulnya pertama kita bisa menilai ada keinginan keinginan kuat dari pemerintah khususnya Bapak Presiden untuk memang istilahnya mengistilahkan harus utamakan kembali Pancasila di dalam kehidupan Pemangsa Pemangsa dan Pemangsa atau istilah lainnya membunyikan Pancasila di dalam kehidupan Pemangsa dan Pemangsa dan Pemangsa kita nah jadi apa namanya jadi disitu telah dijelaskan bahwa pasal 3 itu di dalam perpres BPP itu BPP itu bertugas untuk membantu Presiden dalam merumuskan arah perbijakan pembinaan ideologi secara melulu dan pelanjutkan kemudian melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan jadi sebetulnya sudah ada keinginan kembali kalau dulu ya memang sebetulnya kalau di setiap order di order lama mungkin ada memang ada satu model pendidikan yang memperkenalkan memberikan pendalaman atau pemangsa Pancasila dulu waktu di zaman order baru kita mengenal ada tubapi tujuh bahan kokoh biologi kemudian di order baru kita mengenal ada Pempat waktu itu balah bahkan adanya BP7 gitu ya cuman kemudian kan di akhir-akhir resim itu kemudian itu menjadi alat hal hal menaksil terhadap Pancasila nah kemudian tugas yang lain adalah melaksanakan penyelanggaran dasi berdasarkan kajian terhadap pendidikan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila nah jadi sebetulnya di pasal empatnya disitu juga dijelaskan BPP itu berfungsi dalam pelaksanaan sosialisasi dan kerjasama serta berhubungan dengan lembaga tinggi negara kementerian lembaga pemerintahan daerah organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lain nah jadi kalau dilihat dari isi tugas dari BPM itu terlalu besar tetapi kewenangannya terlalu kecil nah makanya nyambung tadi terhadap pertanyaannya mas moderator jadi kami di hari pertama rapat terjadi komisi 2 rapat internal sudah mendiskusikan ini dan harus mendiskusikan atau komisi 2 akan mencoba mulai membuka wacangan harus adanya undang-undang yang berkaitan dengan soal sosialisasi dan pengarus keutamaan ideologi Pancasila dan memang salah satu mitra dari komisi 2 itu adalah badan pembinaan Pancasila nah beberapa hari kemudian setelah di ekskusi internal kami mengundang setelah khusus secara khusus badan ideologi pembina Pancasila itu dan waktu itu kita sepakan ya memasukkan undang-undang pembinaan nilai-nilai Pancasila kalau itu namanya untuk menjadi shortlist ya di dalam pembahasan undang-undang di komisi 2 yang akan diajukan ke badan administrasi dan itu sudah termasuk ada dokumen-dokumennya resmi jadi undang apa usulan undang-undang tentang pembinaan nilai-nilai Pancasila itu termasuk baik di shortlist maupun di longlist komisi 2 DPRN untuk dibahas nah problemnya kemudian adalah bahwa memang sekarang ada terjadi perubahan tata tertib di DPR bahwa seseorang atau anggota DPR itu boleh mengusulkan inisiatif undang-undang yang dianggapnya perlu nah dan kemudian juga badan legislatif juga seperti jadi secara individu badan legislasi juga punya hak untuk mengajukan undang-undang maka ada seorang anggota DPR yang juga datu dalam undang-undang yang boleh mengajukan mengusulkan adanya undang-undang yang kemarin menimbulkan reaksi yaitu undang-undang aduan ideologi Pancasila yang berbeda sama sekali dengan usulan yang tadi disampaikan oleh komisi 2 jadi sebetulnya yang diusulkan oleh komisi 2 itu adalah bagaimana undang-undang itu mengatur tentang pentingnya bagaimana supaya Pancasila ini bisa menjadi arus utama di dalam kehidupan bangsa masyarakat kita tentu disana di dalamnya perlu ada lembaga yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan itu semua kemudian di HIP berbeda jadi kalau menurut dan ini pandangan saya kalau kita bicara tentang Pancasila saya kira yang harus kita bicarakan adalah tentang operasionalisasi tentang implementasi terhadap ini bukan lagi menaksirkan tentang Pancasila karena Pancasila itu sudah selesai sudah sangat lengkap sekali saya bisa bisa menilai bahwa Pancasila ini ideologi yang apa namanya cukup unik simple tapi menjawab semua persoalan bicara tentang mulai dari persoalan ketuhanan bicara tentang masalah manusia bicara bicara interaksi sama manusia bicara tentang demokrasi juga dan bicara tentang tujuan hidup manusia yaitu bicara tentang mencapai kesejahteraan kadirat dan seterusnya simple dan unik bahkan saya sebetulnya mengatakan kalau dikaitkan dengan agama Pancasila ini saya sebut sebagai adalah apa namanya Pancasila itu sebuah transformasi dari semua nilai-nilai agama sahawi terhadap konteks Indonesia dimaknanya semua bahkan sebetulnya untuk membangun peradaban dunia yang lebih adil lebih damai dan harmonis saya kira ideologi yang paling lengkap untuk menjadi pantun adalah Pancasila jadi kita harus berani mengatakan bahwa Pancasila ini bisa menjadi bukan hanya sekedar arut manusia atau warganya dari Indonesia tapi juga warganya begitu ada reaksi dari masyarakat terhadap usulan undang-undang HIP itu kemudian pemerintah meminta untuk dihentikan sementara dan pemerintah kemudian memusulkan rancangan undang-undang yang baru rancangan undang-undang dan jawabannya silam beberapa hari sebelum surprise itu dikirim ke DPR saya diundang bertemu dengan aparatnya saya bilang kami agak surprise kalau judulnya itu tetap memakai badan karena sebetulnya bukan hanya sepenuh badan yang kita atur tapi juga masalah bagaimana operasionalisasi terhadap nilai-nilai itu kepada masyarakat jadi kami menunggu saja apa namanya di komisi 2 nanti mungkin akan dibahas di pimpinan dan badan cara kalau kemudian nanti dilanjutkan di komisi 2 tentu ini menjadi relevan karena memang sesungguhnya kami sejak awal sudah mencerahkan itu semudahan yang terakhir saya kira menyangkut soal ideologi dan kehidupan seluruh masyarakat pembahasannya memang harus dilakukan secara idlusif tidak boleh eksklusif terbatas elit-elit saja gitu ya tentu nanti kita berharap pembahasan undang-undang ini juga menyebabkan publik menyebabkan masyarakat sipil kalangan akademisi kemudian aktivis-aktivis kemudian yang terhadap masalah Pancasila memang nanti undang-undang ini menjadi undang-undang milik masyarakat yang menjadi living ideologi yang diperjakan langsung oleh masyarakat ini bukan sekedar undang-undang yang dipahami oleh elit tapi tidak dikerjakan tidak terhayati tidak dikerjakan oleh masyarakat yang sebenarnya itu objek penting saya kira itu ya beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam diskusi terima kasih saya kembali ke pembahasan baik terima kasih Pak Ahmad Doli yang sudah menyampaikan secara komprehensif proses ya proses sejak awal sampai sekarang kemudian menjadi RUU padan ideologi pembinaan Pancasila nah pertanyaan kedua ini akan sama pertanyaannya sekaligus akan menjadi closing statement dari diskusi kita hari ini karena itu saya mohon sekitar 3 menitan ya saya balik saya balik jadi saya awali dengan Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung dulu ya kalau kemudian terakhir ke Prof Panut ya seperti itu supaya ideal Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung tadi dikatakan bahwa undang-undang ini RUU ini mesti inklusif melibatkan seluruh masyarakat nah karena itu saya ingin bertanya kira-kira seperti apa sebaiknya konten ya konten dari undang-undang tersebut yang lebih tadi operasional lebih hidup lebih implementatif ya kira-kira seperti apa nanti kontennya pertanyaan yang sama buat para karasumber lainnya silahkan Pak Ahmad Doli ya kami sebetulnya secara resmi juga belum melihat graf yang disampaikan oleh pemerintah itu tapi dapat informasi ada cuma ada 17 pasal nah yang sebetulnya saya juga bertanya-tanya kira-kira 17 pasal itu mengaku tentang apa saja karena cuma hanya 17 pasal karena di ini kan bicara tentang harapan kita sebetulnya undang-undang ini berisi tentang adanya peluang terhadap kita semua bagaimana di setiap aspek kehidupan masyarakat masyarakat negara itu dikaitkan selalu dengan bagaimana ideologi atau nilai Pancasila ini selalu hadir nah yang paling mudah misalnya kan atau objek yang kita lihat penting untuk melancongan ini adalah generasi muda anak-anak yang sekolah sekarang ini yang selama ini secara formal sebetulnya mereka kehilangan pengenalan atau pendalaman terhadap nilai Pancasila ini jadi memang mungkin harus perlu dicantumkan di situ ada undang-undang ini sebagai payu terhadap seluruh aspek kehidupan misalnya pendidikan yang mengatur terhadap generasi muda kita anak-anak sekolah kita itu diperkenalkan kembali dan kemudian dilakukan pedalaman terhadap nilai Pancasila ini nah terhadap juga aspek yang lain misalnya di dalam kehidupan apa namanya birokrasi kita gitu ya pemerintahan kita kehidupan sosial budaya kita itu semua juga harus tersentuh oleh bagaimana nilai Pancasila ini hadir di tengah aktivitas aktivitas ini nah yang kedua tentu undang-undang itu harus menjadi rujukan terhadap adanya sebuah lembaga yang diharapkan ini punya kewenangan yang agak lebih leluasa karena ini lintas sektoral ya lintas apa namanya lintas institusi yang mau dikoordinasikan tentu harus punya kewenangan yang akan cukup besar dibandingkan sekedar hanya sebuah badan gitu ya nah badan ini kan kecil sekali ya sementara tubasnya besar nah itulah kira-kira nanti yang kita harapkan paling tidak ada risk-lain sebesar yang akan hadir di dalam rancangan ini terima kasih terima kasih terima kasih Pak Ahmad Doli saya lanjut ke Prof Agus Budiono ya pertanyaan sama Prof ya kira-kira apa yang diharapkan Prof Agus Budiono sebagai ikon Pancasila tentang apa yang sebestinya diatur di dalam rancangan undang-undang BPIP itu kelak silahkan Prof Agus ya baik tadi mungkin sudah sempat disebut ya oleh Prof Pak Ahmad dan juga Pak Ahmad tadi ke alimentasi ya kalau kalau diibaratkan agama itu bukan lagi masalah ritual tapi masalah akhlak ini ini implementasinya nah ini yang kita saya pikir ketinggalan saya sekali lagi ini soalnya sebagai benchmarking kalau di Korea itu mungkin bahkan mereka agnostik ya tapi sebenarnya mereka itu dalam keseharian menerapkan apa ya kalau yang di kita ini namanya tadi akhlak tadi itu disebut kalau ada bahasa Korea tapi kalau diterjemahkan itu ethics kalau dalam diterapkan dalam education dari mungkin sejak paut ya misalkan menghormati orang tua menghormati orang lain orang yang tamu segala macam ini ada dalam education mereka nah ini saya pikir ini kelebihan bangsa seperti Korea ini yang walaupun mereka maju tapi mereka tidak meninggalkan jati dirinya mereka yakin sekali nah saya pikir berarti penang merahnya kita ini secara rumusan Pancasila itu kalau menurut saya it's very beautiful gitu ya sudah dan gitu tidak jangan dibicarakan lagi mengenai apakah Pancasila itu enggak itu terlambat sekali tapi bagaimana yang beautiful tadi itu sekarang diterapkan dalam keseharian itu dalam bidang pendidikan itu juga misalnya dalam bidang berekonomi kegiatan ekonomi kegiatan bisnis ini kan sekali lagi terapannya bagaimana misalnya tadi saya mencontohkan negara kayak Amerika yang capitalis mereka punya anti-trust tidak boleh menggerombol dalam satu kelompok ekonomi yang nilainya luar biasa anti-monopoli seperti itu nah ini juga sama terapannya bagaimana dalam perkegiatan ekonomi itu adil misalnya adil adil tidak harus ada 150 50 tidak begitu kan adil itu artinya yang lemah dibantu sekali lagi tadi di Amerika kapitalis mereka punya affirmative action kalau saya mengharapkan ya tekanannya lebih ke aplikasinya implementasinya demikian Pak Usman saya kembalikan lagi ke Pak Usman baik usulan Prof Agus adalah implementasinya terutama tadi dalam bidang etika tadi Pak Ahmad Doli sudah mengatakan ya selain implementasi dalam bidang pendidikan itu juga soal keberadaan lembaga pembina ideologi Pancasila sendiri yang mesti diperkuat dengan undang-undang saya ke Dr. Bayu Dwi Anggono silahkan Prof silahkan Dr. Bayu mudah-mudahan sebentar lagi jadi Profesor apa yang diharapkan yang akan diatur di dalam undang-undang BPIP Kelab ya pertama sebelum ke situ saya mengatakan begini kita patut bersyukur karena proses dinamika dari RUU Haluan Ideologi Pancasila menjadi RUU Badan Pemilihan Ideologi Pancasila itu adalah proses legislasi yang sehat kita bersyukur betul ketika kemudian DPR mengusulkan suatu rancangan undang-undang ke Presiden Presiden kemudian menghimpun berbagai masukan setelah itu Presiden memutuskan menjadi RUU BPIP artinya respon publik direspon dengan responsif oleh para pembentuk undang-undang tentu praktek semacam ini kalau kita lembagakan ke depan setiap kali ada ranyakan undang-undang yang itu kemudian aspirasi publik diperhatikan tentu ini baik dalam konteks proses legislasi kita utamanya bagi DPR maupun bagi Presiden terkait dengan bagaimana kemudian materi yang harus ada dalam RUU BPIP tentu bagi kita adalah pertama seperti ini nilai aspek filosofisnya dulu kita meyakini dulu bahwa yang namanya Pancasila itu pasti lebih baik dari paham komunisme kenapa? karena punya nilai ketuanan yang maesah di dalam Pancasila Pancasila itu lebih sesuai bagi bangsa Indonesia daripada paham liberalisme kapitalisme kenapa? karena ada nilai keadilan sosial di dalam Pancasila yang ketiga Pancasila lebih sesuai bagi bangsa Indonesia daripada paham kilafaisme misalkan karena kita punya sila persatuan Indonesia saya pikir komitmen itu harus masuk dalam bagian mengingat sehingga saya setuju tetap dari awal TAPMPRS 2566 harus masuk dan juga peraturan undang-undang yang di dalamnya itu berisikan penolakan kita terhadap ideologi-ideologi lain yang itu akan mengancak eksistensi Pancasila harus masuk dalam bagian mengingat sementara bagaimana terhadap batang tubuh dari undang-undang BPIP nantinya menurut saya yang pertama tentu kita akan menjelaskan dulu asas dan tujuan dari pembinaan ideologi Pancasila asasnya tentu harus pertama partisipatif akuntabel edukatif bukan indoktinatif tidak tafsir monopolitik sehingga kita harus mencapai konsensus dulu nih asasnya harus benar-benar asas yang semua pihak bisa untuk terlibat dalam kontek pembinaan ideologi Pancasila dengan dikoordinasikan oleh BPIP yang kedua adalah kewajiban yang utama adalah kewajiban bagi penyelenggara negara dulu jadi penyelenggara negara kewajiban dalam kontek pembinaan ideologi Pancasila bagaimana mereka dalam kontek arah pembinaannya harus kemudian itu sinkron terkoordinasi bukan hanya sekedar penyerapan anggaran itu menjadi penting saya pikir yang namanya pembinaan ideologi Pancasila itu harus terencana terpadu tadi melalui arah yang disusun terlebih dahulu yang kedua baru kemudian kepada warga negara bagaimana kalau warga negara itu tadi seperti Prof Agus yang aktif juga melakukan hal semacam itu dalam konteks forum-forum diskusi saya pikir itu adalah sesuatu yang harus diakomodir bagaimana kemudian bentuk pembinaan ideologinya adalah bukan hanya oleh negara tapi juga standarisasinya tapi bisa disusun bagaimana standarisasinya kita susun bersama tapi pelaksanaannya bisa melibatkan banyak kelompok masyarakat yang terakhir menurut saya adalah bagaimana pengawasan itu harus dilakukan pengawasan memastikan agar tetap dalam konteks pembinaan ideologi Pancasila arahnya tidak menyimpang dari asas dan tujuan termasuk modelnya tadi tentu pengawasan itu di dalamnya harus didesain semikian rupa agar tetap menjaga konteks pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan konteks negara hukum demokratis dan yang terakhir menurut saya tidak mereplikasi era sebelumnya yang menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan tapi Pancasila sebagai alat untuk mencapai kesadaran hidup bersama begitu Mas Usman terima kasih dokter bayu ini dari mulai yang bersifat filosofis ya sampai ke pengawasan tadi ini luar biasa saya kira dan yang saya catat itu justru yang penting juga adalah apa yang mesti dilakukan oleh negara ini kan dalam konteks pembinaan ideologi Pancasila baru kemudian masyarakat berpartisipasi saya kira itu lengkap sekali ini masukan sangat berharga buat para penyusun undang-undang nanti saya ke dokter Samlan Ahmad dari IIN Ternate pertanyaannya sama apa kira-kira yang mesti diatur ya dalam RUU BPIP nanti Pak Samlan silahkan ya terima kasih saya saya pendapat dengan Pak karena sumber lain tersebut ya bahwa kita memperbincangkan persoalan Pancasila kalau kita terdebat begini kencang gitu katakannya ibarat kata beliau itu satu kelas itu banyak sekali ributnya sementara tantangan Indonesia ke depan jauh lebih kompleks saya kira butuh ketegasan saya kenapa saya katakan butuh tegas ya tegas itu bukan kasar di dalam Al-Quran juga Rasulullah itu adalah prototipe manusia terbaik usatun hasanah tetapi beliau kalau sebagai surat pimpinan itu dalam Al-Quran Muhammad Rasulullah al-ladhina amanu asyiddaw al-kufar ruhama bainu ini artinya apa Rasulullah itu bersama-sama orang-orang yang lurus begitu ya beriman itu orang yang lurus asyiddaw al-kufar tegas terhadap kekufuran kekufuran itu menutup kakafara itu artinya menutup kebenaran menutup realitas ya konteks yang harusnya dilakukan tidak mau dilakukan ada orang-orang munafik disitu dan sebagainya kateran perbuatan tidak sejalan sebagainya itu juga bagian dari kafara menutup kafir nah karena itu Rasul tegas kepada orang-orang yang kafara ini tapi berjauh kasih sayang terhadap nah saya kira ketika BPP itu diundangkan lalu itu menjadi sesuatu yang harus diikuti oleh kita dalam hal pembinaan maka tidak ada lain kita tidak sama kita kalau tidak kita berdebat terus-menerus tegas saja dan saya kira Pancasila ini salah satu dasar yang memutul kita punya kesetamatan ini ya saya katakan memang ya luar biasa ya sebagai alat pembinaan satu yang berikutnya bagi saya ya karena Pancasila ini kita sudah sepakat ya putin father kita para pendahulu kita ya pendiri bangsa ini sudah sepakat bahwa ini adalah jalan tengah terbaik nah fa'idah azamta fatawakal Allah dan Al-Quran jika kita sudah sepakat terhadap konteks bernegara berdasarnya adalah Pancasila ini sepakatnya anak bangsa fa'idah azamta fatawakal Allah kalau kita sudah sepakat maka tunggu berikutnya adalah tawakal kepada Allah tawakal itu bukan berarti kita ya tidak mau menjaga tawakal itu adalah daya kekuatan kita untuk bagaimana mengimplementasikan Pancasila ini sebagai dasar negara sebagainya lalu kita tawakal dalam konteks yang lebih konteks tual sesuai dengan keseharian pekerjaan kita masing-masing maka saya kira itu juga masuk bagian dari prinsip tawakal itu sendiri jadi dengan kita tawakal kepada Allah berarti kita menjaga bangsa ini bangsa ini dijaga tetapi prinsipnya adalah kita tetap tawakal kepada Allah itu yang menjadi poin penting ya maaf saja ini ya sebagai seorang sebagai seorang ketua majelus ulama terpaksa alanya sedikit saya kira ini penting sekali berondahan bangsa ini tidak lagi terlalu berbicara terlalu rumit terhadap Pancasila ini tapi mari kita bersatu kalau nanti dibicarakan PPP ini diundangkan maka rasanya wajib bagi kita untuk mendukung ini agar percepatan bangsa ini dari keributan-keributan yang tidak perlu kita harus menatang masa depannya jauh lebih kompleks kita sudah tertinggal bangsa ini dengan bangsa-bangsa yang lain maka kita harus berdebat terus-menerus terhadap dasar negara terkira dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Dr. Samlan Ahmad Dr. Biayen Dr. Mati jadi kalau boleh saya highlight yang diusulkan oleh Pak Samlan itu adalah ketegasan tadi biasanya dalam undang-undang itu kan ada pasal tentang sanksi mungkin dalam konteks yang disampaikan Dr. Bayu adalah pengawasan dan kemudian tawakal kepada Ogos Sumanawa itu juga prinsip ketuhanan yang saya kira penting sekali untuk dijabarkan juga di dalam undang-undang tadi dan yang paling penting ketiga adalah kita bersatu kita bersatu kita mendukung undang-undang tadi itu kalau nanti kelak diundangkan oleh DPR terakhir ke Profesor Panut silahkan Prof pengen sama terima kasih Pak Usman dan Bapak-Bapak Narasumber yang saya muliakan ya tadi sebetulnya sudah disampaikan ya lelekan-lekan semua tetapi yang saya harapkan nanti kepada para pemangku kepentingan ya yang menggodok undang-undang PIP atau BIP ini adalah mohon belajar betul dari sejarah ya kita telah memiliki apa namanya kepres perpres atau apapun yang lalu terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila ada BB7 EK Prasetya kemudian yang lain-lain jadi ini mohon dipelajari jangan sampai kita melakukan hal yang aduh apa namanya kurang diterima pada saat pembentukan badan-badan pembinaan ideologi Pancasila yang lalu Mas Bayu tadi menyampaikan jangan bisa digunakan sebagai alat indok indoktrinasi misalnya semacam itu ya ini kepentingan kita bersama bahwa kita harus melakukan pembinaan pengembangan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila yang kontekstual dengan zaman sekarang bahwa kita hidup di zaman dulu anak-anak kita hidup di zaman sekarang dan zaman yang akan datang sehingga ya bahwa apa yang tertuang di situ itu tidak aus karena zaman bahwa itu kita bisa relevan terus undang-undang ini dengan zaman yang akan datang dan yang penting menurut saya juga bagaimana agar institusi-institusi negara ini bidang pendidikan bidang hukum dan lain-lain itu membuat bahwa orang Indonesia sejak lahir itu sudah mengenal Pancasila bahwa bisa ditunjukkan Pancasila ini ideologi yang paling cocok untuk bangsa Indonesia dibandingkan dengan idolo gimana pun ya misalnya marxisme kemudian yang lain-lain misalnya semacam itu ini harus ditunjukkan bahwa Pancasila ini yang paling top untuk bangsa ini dan itu harus di nantinya bisa di ejawantahkan bahwa kenyataannya masyarakat Indonesia itu perilakunya itu ya Pancasila karena ada pembudayaan sikap-sikap nilai-nilai Pancasila kepada manusia Indonesia tidak ada artinya sama sekali ketika nilai-nilai Pancasila itu bagus-bagus tetapi praktek di lapangan itu sebaliknya kita mengajari anak kita gini-gini-gini di lapangan seperti itu tidak percaya anak kita begitu kan sehingga ini bagaimana kita bisa membudayakan Pancasila budaya itu timbul dari sebuah kebiasaan kebiasaan yang terus-menerus itu muncul sebagai budaya nah ini yang nanti harus tertuang di dalam undang-undang itu kira-kira bisa mengarahkan direction bahwa orang Indonesia sejak lahir mengenal Pancasila mempunyai kebiasaan kebiasaan perilaku Pancasilais yang kemudian itu menjadi budaya bangsa Indonesia budaya Pancasila saya kira semacam itu Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Menegaskan pentingnya melihat sejarah melihat beberapa lembaga yang pernah ada dalam konteks pembinaan ideologi Pancasila tetapi yang penting adalah bahwa bagaimana implementasinya supaya dia menjadi kebiasaan dan kemudian menjadi budaya dan bahwa orang Indonesia sebetulnya sejak lahir adalah berbudaya Pancasila kalau boleh saya simpulkan diskusi kita kali ini adalah bahwa kondisi konteks kekinian bangsa Indonesia itu memerlukan ya memerlukan pembinaan ideologi Pancasila ya karena berbagai kondisi misalnya pandangan para milenial tentang ideologi Pancasila tadi dikatakan hampir 10% setuju untuk diganti kemudian ada pegawai negeri hampir 20% yang mempertanyakan ideologi Pancasila ya itu kondisi-kondisi kemudian kemajubukan kita itu memerlukan segera pembinaan ideologi Pancasila dan karena itu perlu ada sebuah lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila tetapi keberadaan lembaga tersebut itu harus diatur oleh undang-undang yang harus diatur oleh undang-undang dan para pembicara sudah mengajukan berbagai ide ya berbagai ide tentang apa yang harus diatur dalam undang-undang itu kelak ya tadi dari mulai yang halnya sifatnya filosofis bahwa ideologi Pancasila itu mengandung kebenaran lebih baik dari ideologi lain ya kemudian juga ini akan mengatur bagaimana negara ya bagaimana negara membina masyarakat untuk memplementasikan ideologi Pancasila juga menggalang partisipasi masyarakat tetapi bagaimana yang paling penting juga pembinaan ideologi Pancasila jangan bersifat indoktrinatif dan juga jangan menjadi alat kekuasaan kira-kira seperti itu poinnya terima kasih para narasumber Dr. Ahmad Doli Kordia Tanjung Ketua Komisi 2 DPR RI semoga Pak Ahmad Doli apa yang kita diskusikan juga bisa menjadi masukan bagi lembaga legislatif dalam melakukan legislasi khususnya untuk legislasi ideologi RUU Badan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kemudian Dr. Samlan Ahmad MPD Rektor IIN Ternate Profesor Panut Mulyono Rektor Universitas Gajah Mada Dr. Bayu Dwi Anggono SHMH Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember dan Profesor Dr. Agus Budiono Ikon Pancasila 2009 Sekali lagi terima kasih para narasumber yang sudah menyampaikan ide gagasan yang luar biasa dan saya kira sangat bermanfaat terima kasih juga kepada masyarakat yang sudah mendengar atau menonton acara kita ini dari berbagai platform media sosial terima kasih saya Usman moderator diskusi ini saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan bila hitafiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati